Wawan Kurniawan, Oknum Ketua RT-12 Raja Basajaya Bandar Lampung yang viral karena membubarkan jamaat gereja Kristen Kemah Daud akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan oleh Kejari Bandar Lampung. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Helmi, mengatakan kami siang 11 Mei 2023, pihaknya menerima penimpahan tahap 2, tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Lampung. Pihak Kejari Bandar Lampung menerima permohonan penangguhan penahanan dari istri Wawan Kurniawan dan tim pengacaranya. Dalam surat permohonan penangguhan penahanan diajukan istrinya Wawan Kurniawan dijamin untuk tidak menyulitkan proses persidangan. Permohonan penangguhan diterima Kejari Bandar Lampung tersangka Wawan sudah tidak dilakukan penahanan. Tidak akan menyulitkan penanganan perkara dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif terhadap penanganan perkara ini dan kata-kata pasal yang memang memungkinkan ada terkutahan terkadang memang misalnya penumpulannya dari rata raya 21. Maka terkadang bersangka pada tahap 2 ini dan tahap keuntutan ini tidak dilakukan penahanan. Diketahui Wawan Setiawan diduga melakukan perbuatan menghentikan ibadah di gedung ibadah jamaat umat Kristiani yang belum mendapatkan izin dari pemerintah kota dan di lingkungan sekitar untuk melakukan kegiatan ibadah. Tersangka dianggap telah melakukan perbuatan penistaan agama akan tetapi telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik Polda Lampung dan koordinasi dengan penuntut umum Kejati Lampung atas perbuatan tersangka tidak cukup bukti untuk dikategorikan sebagai perbuatan penistaan agama. Penyidik Polda Lampung atas penunjuk penuntut umum menetapkan tersangka melakukan perbuatan yang melanggar pasal 335 air 1 ke 1 KUHP atau pasal 167 KUHP karena atas perbuatan tersangka yang memasuki perkarangan rumah tanpa izin. Tim penuntut umum Kejari Bandar Lampung tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan pasal yang disangkakan tidak dapat dilakukan penahanan dan juga sudah adanya permohonan penangguhan penahanan serta adanya jaminan dari istri dan penasehat hukum tersangka. Leo Dampiari melaporkan.